Selasa siang, tim SAR gabungan bersama keluarga korban jatuhnya pesawat Lain Air 610 gelar doa bersama di lokasi jatuhnya pesawat di Tanjung Karawang. Dua kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh digunakan untuk menuju ke lokasi. Waktu perjalanan ditempuh sekitar 2 jam, sekitar 600 anggota keluarga dan kerabat dekat mengikuti kegiatan ini. Di sinilah lokasi jatuhnya pesawat Lain Air JT 610 Ruta Jakarta Pangkalpinang. Setelah keluarga korban melakukan doa bersama, mereka melihat langsung lokasi, kemudian menapurkan bunga sebagai tanda dukacita. Anggota keluarga pun berterima kasih telah difasilitasi menuju lokasi jatuhnya pesawat. Saya terima kasih dengan acara ini, cuman kok saya rasa penangan ini juga agak terlambat ya, sudah beberapa hari gitu loh, kita semua bersedih, berduka, mengharapkan kalau bisa adik saya bisa didapat keberadaannya. Proses pencarian dan evakuasi korban diperpanjang selama 3 hari hingga Rabu esok. Keluarga masih berharap anggota keluarga yang menjadi korban bisa ditemukan. Chelsea Verhoeven, Wisnu Adi melaporkan untuk NET.